Puput sekolahnya kelas berapa? TKA Oh masih TKA Terus Puput naik kesini Maunya Puput sendiri apa disuruh ibu? Sarung mangga Sarung mangga Berarti Puput naik kesini disuruh sarung mangga Ya Puput Nggak Nggak Terus Puput mau apa disini? Mau nyanyi, mau sholawatan, mau ngaji, mau apa? Sholawatan Mau sholawatan? Emang Puput bisa sholawatan? Bisa Bisa Coba yang keras Allahul kafi Coba ya Allahul kafi Rabu nal kafi Kha sadana kafi Kha sadana kafi Likuli kafi kafan al kafi Wani'mal kafi Alhamdulillah Udah dulu Puput Kamu naik panggung pengen dapet sarung mangga? Nggak Yang nyuruh siapa nak? Mama Mama Akhirnya ketahuan kan Mamanya Puput namanya siapa? Yang lain Jim Mamanya Puput namanya siapa? Alfiyati Siapa? Alfiyati Panggilannya? Mama Mama Alfiyati Nggak Siapa? Al Al Alfiyati Mama Al Walah Mama Eh Lain nanti kalau Puput dapet sarung cap mangga mau dikasihkan siapa? Bapak Mau dikasihkan Bapak Hah? Terus Puput ngomongnya gimana nanti? Ayo kalau nggak ngomong ya nggak tak kasih Puput ngomongnya gimana nanti? Ini Pak tak kasih sarung mangga Ini Pak tak kasih sarung mangga Terus ditanya Bapaknya gini Lepuput dapet sarung mangga dari mana? Gaji Oh Pak dari ngaji Yang ngasih siapa? Pak Kiyai Siapa yang ngasih? Pak Kiyai Pak Kiyai siapa? Hah? Lainya Pak Kiyai ini itu Pak Kiyai-nya siapa namanya? Namanya Siapa Bapak? Namanya siapa yang ngasih sarung? Arhawar Syahid Orangnya mana? Ini Al-Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam 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 Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'il Laqadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sahibis syafa'ah Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rishdah Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Waja'alli wa ziram min ahli Rabbana la tuzik tulubana ba'da idh hadaytana wahb'lana min ladungka rahmah inna ka antal wahhab Amma ba'du Sa'adad al muhtaramin Ulama anal amilin Wonton ngarsanipun Sagungeng poro alim ulama Poro babak kiai poro ibunyai Ugi poro sesepuh Engkang winantu engpah hormatan Engkang kita ta'zimi lan kita suuni Dungo pangestu Pejabat pemerintah Baik sibil TNI maupun Polri Dalam semua tingkatan bersama jajarannya Yang kita hormati Kepala desa Perangkat-perangkat desa Tokoh-tokoh masyarakat Lanstoyo tamu undangan Engkang minulyo Sederek-sederek panitia Kabiantu Sahabat-sahabat Gerakan pemuda ansor Sahabat-sahabat panser Engkang kita tersenani Kita bangga agen Poro babak poro ibu Poro sederek sedulur Sedoyo jamaah Engkang sangat Kulo tersenani Kulo hormati Rahimakumullah Nyuun kawi gatosanipun Ugi nyewun Ikhlasipun penggalih Panjenengan sami Waosan suratul fatihah Kahadiah haken Dumateng Almarhumah Ibu kaula Amugiyah Sudoyo amal kesainani Dipun tampi Deneng kusti Allah Sudoyo Kalepatan Lantusa-dusani pun Dipun ngapura Deneng kusti Allah Amugiyah Dipun tebehakan Dipun selametakan Sangking fitnah Adhan adab kubur Dipun bebasakan Sangking seksu neraka Dipun golongakan Termasuk ahli suarga Al-Fatiha Aduzubillahimna syaitanirrojimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrobbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'ubudu Iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladhin A'namta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walau ballin Rabbil firli Wali walidayya Walil mu'minin Amin Ya Rabbil alamin Waosan fatihah Sepisan meleh Kanti ikhlas Kanti penuh keyakinan Dipun kebulakan Kanti negosi Allah Keranten Dawwe kancing nabi Yan ono umatku Ngumpul Wang petang puluh Dongo Bareng-bareng Marang Allah Mongko Salah sijin Waline Ghusti Allah Sing dongane Diijabai Saget uki Di antara Empat puluh Seorang yang sedang berkumpul itu Diangkat Jadi wali Allah Salah satunya Atau Kebaikan dari masing-masing orang Sebanyak empat puluh itu Ngumpul jadi satu Nilainya Sama dengan Kebaikannya Seorang wali Allah Pramila Suratul Fatihah Kanti niat Mugi-mugi Sedoyo Engkang samirawuh Dere khormat Majelis yang meniko Hajat Kesainanipun Donyo akhirat Dipun kabulakan Dening Ghusti Allah Engkang nandang gerah Engkang nembi sakit Mugi-mugi Enggal-enggal dipun Sarasaken Engkang nembi Kangelan Mugi-mugi Enggal dipun Gampelaken Engkang nembi Seret Ruwet Rentet Mugi-mugi Enggal dipun Lancaraken Engkang nembi Genteng ceweng Engkang nembi Gegeran Mugi-mugi Enggal dipun Rukunaken Engkang nembi Abad Ibadahe Mugi-mugi Dipun Entengaken Dipun Semangataken Engkang nembi Peteng Atine Mugi-mugi Enggal dipun Padangaken Engkang nembi Katah Utange Mugi-mugi Enggal dipun Lunasaken Mugi-mugi Sedoyo Dipun Selametaken Dipun Muliaaken Dipun Bahagiaaken Dunya Akhiratipun Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajmi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyakan Abudu Iyakan Nasta'inuh Dinas Suratul Mustaqim Suratul Lazi Na'anam Ta'alayhim Mughairil Mughdubi Alayhim Walau Dholin Rabbil Firli Wali Walidaya Walil Muminina Amin Ya Rabbil Al-Alamin Para Bapak Para Ibu Para Sederek Setaya Jamaah Tanjung Nabi Dipun Utus Menika Minongka Kanggun Didik Lan Bimbing Umat Dipun Supados Dati Menungso Seng Apik Tur Mulyo Pramilo Monggo Kita Belajar Dati Wong Apik Monggo Kita Belajar Dati Wong Mulyo Sesuai Kalian Tuntunan Ipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Satu Mari Belajar Jadi Orang Baik Wong Apik Kui Sopo Por Rawoh Wong Apik Niku Wong Seng Orale Naliko Kanjeng Nabi Dipontang Letih Sinten Kanjeng Nabi Tiang Sain Niku Kanjeng Nabi Paring Dawoh Man Ahsana Man Asa Ahu Wong Apik Yo Iku Wong Seng Iso Ngapi Iwong Elek Botan Namung Ngapi Iwong Apik Mawan Yan Namung Ngapi Iwong Apik Niku Dereng Apik Saestu Sebab Namung Ngimbangi Cuma Bandingi Mergoti Apik Balas Apik Neng Wong Apik Kui Uwong Seng Isong Ngapi Iwong Elek Senajan Di Elek Tetap Iso Ngapi I Yan Ngapi Iwong Elek Wa Iso Apa Maneh Ngapi Iwong Apik Tambah Iso Nuan Sewu Seng Marake Wong Apik Niku Sue Tambah Keranten Masyarakat Meriki Niki Gayane Namung Purun Ngapi Iwong Apik Mawan Contoh Seng Keplok Keplok Niku Wong Randu Sari Niku Gayane Namung Purun Ngapi Iwong Apik Mboten Purun Ngapi Iwong Elek Aku Yang Di Apik Iwapik Yang Kono Apik Yang Aku Aku Glema Apik Nang DE Tapi Yang Dewi Glema Apik Yang Aku Aku Dikokon Apik Yang Dewi Aku Enak Bianget Wanten Mboten Seng Prinsip Ngoten Niku Wange Teko Lanang Apa Wadon Niku Seng Marake Angel Rukun Padahal Padahal Mboten Rukun Mboten Saget Melebus Warga Yan Mboten Rukun Mboten Nampi Rohmate Gusti Allah Kamong Kowong Melebus Warga Niku Mboten Namung Sarono Ngamale Neng Wong Isau Melebus Warga Niku Sarono Nampi Rohmate Gusti Allah Syarat Nampi Rohmate Gusti Allah Kedah Rukun Kamong Rukun Niku Angel Merga Wong Randu Sariki Ngedepankan Nafsu Kadang Ngu Pada Pintere Neng Ora Rukun Wanten Napa Mboten Wange Teko Lungguin Daprak Ngisor Neng Panggung Neng Panggung Baju Nengan Pendek Napa Panjang Panjang Ngangge Celono Napa Sarong Sing Punti Kadang Ngu Ngu Pada Islam Neng Ngar Rukun Wanten Baten Wange Teko Lunggu Ngesor Napa Panggung Wadon Napa Lanang Bajun Napa Bate Bate Oh berarti Kui 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 Iki 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 Pc Putih Hapai Reng Sing Dito Malah Malah Ngapun Teng Kadang Podok Kiyai Neng Orar Rukun Wanten Baten Wange Teko Lunggu Ngesor Napa Panggung Nganggu Celono Napa Sarung Bajun Nengan Pendek Napa Panjang Peci Putih Nganggu Belangkon Napa Peci Bajun Polos Napa Bate Yan Rukun Sing Angel Dati Gampang Sing Repot Dati Mudah Yan Gelem Rukun Sing Abot Dati Enteng Yan Piambaan Ijen Abot Neng Yan Disong Bareng Bareng Rukun Dati Enteng Gini Apa Nge Contoh Nggak Mel Acara Pengajian Umum Ngeten Niki Bondone Sekedik Napa Katah Yan Disong Go Ijen Enteng Napa Abot Abot Cobi Menghitung Panggung Piro Ayo Bareng Panggung Sonsisteme Soting Konsumsine Keamanan Korie Grup Solawate Wess Wanten Sing Kurang Cobi Dihitung Malah Panggung Sonsisteme Soting Keamanan Konsumsine MC Korie Grup Solawate Mpun Neku Mboten Nusah Dihitung Abot Yan Disonggo Ijen Neng Yan Purun Rukun Bareng Bareng Dadi Enteng Nyatane Warga Randusari Urunan Ming Sepuluh Hewunan Kok Isong Gawe Acara Sebesar Ini Mergoru Rukun Yan 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 Gelem Rukun Dadi Yan Enak Cobi Ibu Ibu Tendapur Nopo Wanten Bumbu Dapur Niku Yang Yan 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 Wanten Lombok Yan Yan Brambang Yan Yan Bawang Yan Trasi Yan 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 pakai ya kok boleh nganti koyong ini kerencalan raka rohan ditutupi apa diuklek-uklek apa cepet kelawang orang wadon kok dimbar keijen apa anaknya yorah enak dililing karo dikebuti woy ini ngopo kok ngapa ngop gini orang penak penak niku yang digatok-gatok ke ayo digatok ke penak mpd sampon nate ngatok ke nah sakit ngatok ke sarateko duru yang orang rukun sakit ngatok ke mpd mengkeret wong api niku botenamung ngapi i wong api ning iso ngapi i wong elek berarti wong api niku butuh wong elek kan nge nopo kan nge praktek wong niku ketok kualitas api eh yang sakit ngapi i wong elek mulanya wong elek ini ku penting alhamdulillah tonggoku kok elek kena nge praktek alhamdulillah disyukurkan alhamdulillah bapak eh kena tak nge praktek sampean ketok kualitas sebagai istri sholihah kalau sampean punya suami yang jahat kereng nesuan rewel tapi sampean tetap bisa memberikan pelayanan terbaik layan sampean punya suami orangnya baik hati penyayang tanggung jawab pengertian sampean dituruti kik wong elek lomo bianget kayak aku bagus terus sampean bisa menjadi istri yang baik wajar memang suamimu sebaik itu gak ketok kualitasmu sebagai istri sholihah menuluh kodokaro dokter niku butuh wong loro kan nge nopo kan nge praktek ya umpami mboten nonton wong loro dokter ora kanggu dokter ketok kualitasnya niku yang sakit maraske wong loro jadi wasilah warase wong loro ada wong sakit berobatan dokter niku jadi waras ketok kualitasnya mula dokter yang ditekani wong loro mboten nesu-nesu orang ada dokter ditekani wong loro kok nesu-nesu wiki yang nora gering nora moro merene geringnya demok demok merene mboten nonton dokter kok ditekani wong loro ya seneng guyu lup sampean pak monggo pak binara monggo kok dangu mboten merike ena panes yang sakit niki lopak dokter kaku mboten ditekani wong lho ditekani wong loro gak nonton nopo-nopo nikuh kuala pari ngig obat makanya diunjuk seng rutin insyaallah gak sakit ditekuk ya obatnya telas kok tasek kaku dari yang sakit ditekuk memang meriki meleh gak ngomong itu gak 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 sami guru ini ku butuh bocah bodoh kan nge nopo kan nge ya Allah ranyau kan nge praktek guru ini ku ketinggal kualitasnya yang bisa minter ke bocah bodoh ada bocah ke asalnya bodoh diulang kali guru ini ku malah jadi pinter kayak tok kualitas guru ini lesa ini kira di aneh para rawuh para jamaah wanten sekolahan sekolahan yang terus sekolah unggulan sekolah favorit standar internasional ini ku butuh pura nampi murid yang bodoh yang diterima yang murid yang pintar-pintar mawan nah yang bodoh-bodoh kayak anakmu orang keterima kan aneh orang tujuan dibangun sekolahan itu kanggo minter ke bocah bodoh ini apa mboten nah ini yang bodoh mboten diterima yang diterima yang pintar-pintar mawan ya ku akhirnya yang pintar makin pintar yang goblok makin sekolah ku mba yari larang bianget yang saget melebet sekolah ini ku hanya anaknya orang-orang yang berduit mau anak orang suge-suge mawan lah yang anakmu karena dirimu kan tidak gablek duit gak mampu menyekolahkan kesekolahan itu akibatnya yang pintar makin pintar yang goblok saya sih setuju adanya sekolahan unggulan sekolahan favorit tapi harusnya sasarannya ya ke pelosok-pelosok ke kampung-kampung ke desa-desa yang SDM-nya masih rendah untuk mengangkat SDM dan pendidikan masyarakat harusnya sasarannya untuk keluarga miskin ini perlu dirungok ke calon-calon BPR orang-orang pemerintahan lah aneh kok sekolah unggulan sekolah favorit sekolah-sekolah yang bermutu berkualitas ini ku malah di kota-kota besar gue ini pinter-pinter anaknya suge-suge katanya pendidikan yang bermutu berkualitas itu hak seluruh bangsa Indonesia ini mbohra paham moga-moga paham paham gak lampun saat ini belajar jadi wong mulia ukuran kemuliaan dalam Islam cuma satu yaitu takwa inna akramakum indallahi atkakum sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kalian terus ukuran kemuliaan itu takwa benten randu cari dan sekitarnya wong dianggap mulia itu yang suge dinyone okeh duwite okeh dianggap mulia dimulyak-mulyak dianggap paham dianggap halah ngaku mawan ikutan pundi-pundi kok najan wongnya bodoh kelakawannya Allah yang suge dianggap mulia rapat ini yang usul yang ngomong wong suge ini cek lekep orang ini semuluit emang melarat kearep usul nembe ngangkat tangan ditarik koncone kok orang usah usul kedengkek tanganmu tiwas ngomong orang dikatake meneng mangan-mangan mingkem rasidu usul padahal kadang-kadang yang sergep urun nyumbang ini yang melarat melarat yang jari tokoh-tokoh masyarakat yang mengkoke namang usul usul ramah itu duit yang keplok-keplok jelas melarat keabeh mulanya yang ada panggung rawani melu keplok rumong tokoh masyarakat yang rumong ramai lurun yang ratrim mudun halo halo kamu kok sugeh melarat ini aku mboten dados ukuran sugeh orang dati tandanya orang api melarat orang dati tandanya orang ngelek kadang masyarakat kita itu pikirannya jahat orang kayak sugeh bianget sugeh kayak wiridhane kenceng orang mesti orang kayak kok melarat pancene kualat sugeh melarat ini jatah orang ada yang dijatah duit oke jadi sugeh ada yang dijatah duit sidik jadi orang melarat sugeh melarat potongan ada potongan sugeh ada potongan ayo kita jawab ada potongan sugeh ada potongan yang potongan sugeh najal nakal bianget orang nate sholat ramadhan ya raposo ke pelit kalau tanggo kelakuannya ya Allah yang potongan sugeh ya sugeh wanten buat tenten meriki manggene rt pinten nakal orang nate sholat nate ke gawe ane nyang karaoke ajep 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 hobi ini gondoli pural ini potongan sugeh ya sugeh pancene bakat nakal nakal sugeh sugeh manggu pural gondoli pural yang melarat jane pengen orang dua modal orang niku yang potongan melarat najan ibadah sergep wiridane kenceng ya melarat wanten boten roto roto sing kenceng kenceng ibadah niku wong melarat melarat copitan desonin jenengan sing sergep sergep sholat jamaah dan masjid niku wong sugeh apa wong melarat wong melarat soalnya orang patek duwe penggawaian kados pengajian niku sing katah duge wong sugeh apa wong melarat niku melarat ke apa sing sugeh sibuk karo bisnise sibuk karo kerjaan usahane rakobur dugeh pengajian mulanya mbenceng melebuni suarga disik wong melarat karo wong sugeh sugeh alhamdulillah si melarat bunga buh buh mulai yang duwe bojo kok melarat aja di nesoni aja di omeli disyukuri alhamdulillah bojo niku nyepet ke melebus warga bojomu kok melarat dirumat sing say enggak bu enggak dibalsam dilaburi ppo dibelonyoi minyak kayu putih yang dipijati sentuk sentuk yang sabar pak melarat ya bini cepat melebus warga ini mana bu ben tambah sayang karo bojo ini sawangan bojomu yang menembe turu kayak melungker karo mangap lampunya peteng senter nganggu hp kok lak welas hatimu ya Allah bapak yang sampai nome gagah bagus ini kok nganti kaya ula dumung ini musuh game larat ini potongan lemu kuru orang ada potongan lemu ada potongan kuru yang potongan lemu najan mangane sidik ya lemu contoh ini mangane sidik dia potongan lemu kelambi kotak kaya gede sepodoki pasang ini kaya mangane sidik ini potongan lemu lemu disenengi gajah lewong niku yang potongan kuru gak najan mangane oke bianget sedih nganti ping pitu ya tetap oke contoh ini kudung coklat kaya ngantin jegrek kawa kaya kamu koke leh mangan oke bianget kaya rampung mangan orang mudak lemu ya meng atas kaya semet ya gembuk men ukuran kemuliaan juga bukan dari pangkat jabatan kedudukan boton loh andaikan ukuran kemuliaan itu dari kekayaan yang paling mulia tentu korun andaikan ukuran kemuliaan dari pangkat jabatan kedudukan yang paling mulia rojo veron mulia mulia sing duwe pangkat jabatan kedudukan ojoti sombong ke wih ora dibici karo gusti Allah kadang dipangkat jadi wakil RT mulia melaku nganti mdegek mdegek mulia pak lurah nanti pak lurah pak ngapun lurah jabatan nopo ngono direwangi rebutan nganti petentangan ini diparingi amanah rupa jabatan raintuk disombong ke sedati lurah warga harap ngurusi ktp harap ngurusi sertifikat diruat teruat niku lurah amerika nik lurah mereka nge mboten mboten siapa ngomong mboten bedo lambe kok lecek pak lurah merikin ikusai norasai apa disenengi warga waktini seng kepileh ikidudu bojomu ngono pak lurah jangan disiasiakan amanah dan kepercayaan warga woyor adati ukuran kemuliaan kok nilai kemuliaan juga bukan dari bodimu yang gagah perkasa atletis tegar kulitmu kuning seuntuh-untuhmu orah bukan pula dari wajahmu yang ayu kemrusu cantik menarik keboi semulai aduhai imut yahud bahenol menomenel semok kembelenok kemuntok 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 muntok muntok denok denok debleng orah mulai yang diparingi bodi api rupo ayu ojo kemayu ke ojo kenter sampe anayu kira mergopo sama anayu mergopo mesem yang mencet ke uang bareng wistua mengengeh medeni uang wah sembarang-barangnya jah kenceng kabah pipi ini mindur-mindur ginyur-ginyur kinclong moblong moblong bareng wistua yang mengkeret kayak pipi ompong gigi kempong jah nom kenteng dodo mentek mentek bareng tua wist ngelam dari tenggeretok kewer kewer mbak najan nganggu beha yang paling larang tetap berosot wist orang ngantil kaya gerayangan orang wist berosot kaya kaya rati biji sing dinilai takwa mula monggo angan angan ayat pun Allah sing dati ukuran ketakwaan a'udhu billahi minas syaitan rojim ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wajal nakum syu'uban wa qaba ila lita'arafu inna akramakum indallahi atkakum al-ayah wahai para manusia sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian bersuku-suku serta berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal agar saling kenal mengenal sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kalian Allahumma salih ala muhammad Allah Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan ini bukan berarti laki-laki manusia nomor satu perempuan manusia nomor dua para jamaah bukan berarti wong lanang luweh mulyo tinimbang wong wadon jenis kelamin tidak menjadi ukuran kemuliaan bukan berarti wong lanang luweh api tinimbang wong wadon bukan berarti laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada wanita tidak dalam islam laki-laki dan wanita itu sederajat wanita bagi laki-laki adalah partner bukan rival pendamping bukan pesaing konco samping bukan konco wingking bekerja sama bukan sama-sama kerja berarti ini ramudeng tidak bahas ini saya ulang wanita bagi laki-laki itu bukan rival tapi partner bukan pesaing tapi pendamping bukan konco wingking tapi konco samping yang konco wingking kan urusannya sumur dapur kasur bareng masak macam mana kalen kelan kelan niku konco wingking tapi islam memandang wanita bagi laki-laki bukan konco wingking namun konco samping duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan itu isyarahnya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang letaknya di tengah-tengah tubuh tidak diciptakan dari tulang kepala untuk dipundi-pundi disunggi-sunggi diujau-ujau tidak pula diciptakan dari tulang kaki untuk diidak-idak diinjak-injak tapi dari tulang rusuk tengah-tengah halo faham betul bahkan kalau mau jujur zaman seperti ini banyak wanita yang terbukti lebih hebat daripada laki-laki betul ibu semangat tak rewangin jenengan sekarang banyak wanita yang lebih hebat daripada laki-laki betul ibu sorry bapak kita harus jujur kita harus fair yang terdapat terdapat yang terdapat yang terdapat anak lanang anak lanang anak lanang kebanggaan yang terdapat lalu bangga punya anak perempuan sebab anak perempuan itu masih mau membantu ibunya saya kurun bantu nyapu umbah-umbah, korah-korah bantu masak, anak laneng mangan turu, mangan turu melek-melek, dolanan hp, metu sepeda montoran, gimana panggih? diomongi malah prestasi ini apian anak perempuan daripada anak laki-laki saya sudah survei dan mengadakan penelitian dan ini sekolahan-sekolahan yang prestasi ini api-api anak perempuan murid perempuan sepuluh terbesar, sepuluh terbaik bahasa inggrisnya the best 10 eh, the best 10 peringkat sepuluh terbaik didominasi oleh murid-murid perempuan yang walu wadun, yang laneng mengeluruh, kadang yang pitu wadun, yang laneng mengeluruh yang penduk-penduk pesantren yang ngapal-ngapal ke koran ini lu cepat santri putri tinimbang santri putra padahal yang putri ini aku kepotong tiap bulan ada perai ini men ini laneng ya men ceret kalau ngapa wadun kok diparingi menstruasi untuk mendidik kesabaran melatih ketelatenan karena tugas perempuan lebih berat daripada laki-laki mulanya wadun ini ku telaten diparingi men men aku bisa telaten kok ini suci apa hurung ditutuli lo kok sejelaret aku rasu membayangkan kalau bapak-bapak men mesti ceritasi berat kabih orang telaten mulanya wadun ini sabar banget Masya Allah dua anak cili rewel sakit polai kerencalan mancal mancal nangis mending wadun sabar anaknya mama sakit ya sayang sakit anaknya mama anak bagus anak bagus padahal anaknya reng korengan anak bagus anak bagus anaknya sakit pola kerencalan orang menang tak banting halo 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 diciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan juga kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan berarti suku yang satu lebih baik daripada suku yang lain bangsa yang satu lebih mulia daripada bangsa yang lain mboten ukurannya mboten suku peh suku arab lebih mulia daripada suku selain arab mboten peh suku jawa rumongso lebih mulia daripada suku selain jawa mboten nilai ini mboten sangking meriku halo didengerin gak sih katanya sayang sama aku kan sekarang aku udah ada di hadapan kamu kok dicuaikin tujuannya lita arofu agar kalian saling mengenal saling nawa malih nawa ayo kita garis bawahi kata mengenal bareng oke lah sekarang ini banyak orang yang tidak mengenal dirinya banyak manusia yang tidak mengenal kemanusiaannya banyak laki-laki yang tidak mengenal kelelakiannya banyak wanita yang tidak mengenal kewanitaannya malah sekarang banyak laki-laki yang kewanita-wanitaan banyak wanita yang kelelaki-lelakian yang lelaki tampil seksi yang wanita yang wanita makin tomboy yang laki-laki lemah gemulai yang wanita gagah berani yang laki-laki genit bermanja-manja yang wanita sengit bermain bola loh sekarang gitu langsung banyak laki-laki yang tidak mengenal kewanitaan wanita banyak wanita yang tidak mengenal kelelakian laki-laki loh sekarang banyak loh laki-laki yang tidak mengenal kewanitaan wanita ibu bapak mohon maaf saya itu daerah mana-mana sudah pernah saya datangi saya yang paling tidak tahu itu daerah kewanitaan banyak laki-laki yang tidak mengenal kewanitaan wanita banyak wanita yang tidak mengenal kelelakian laki-laki sehingga banyak suami yang tidak mampu memenuhi harapan istri banyak istri yang tidak sanggup memenuhi harapan suami nah ini harus kita perbaiki soalnya zaman akhir orang bilang jahiliah modern mohon izin karena ini banyak ibu-ibunya saya tak membahas wanita bapak dibilang jahiliah modern sekarang sifatnya wanita itu yang mendekati sifatnya wanita jahiliah diantaranya apa sifatnya wanita jahiliah itu bapak ibu para jamaah tolong diperhatikan wanita jahiliah itu satu sifatnya omongannya rendahan ini kalau sampai perhatikan ayat quran kalau wanita yang sholiah ucapannya perkataannya adalah perkataan yang baik perkataan yang bermutu berbebot berkualitas tapi wanita jahiliah omongannya rendahan omongannya kemayu kalau tampil dihadapan laki-laki tidak menjadi subyek sosial malah menjadi obyek seksual leh ngomong nih ngarepi wong lanang niku kenter kemayu apa di telpon bojone diwek galak banget ngapa telpon-telpon kokian pulsamu bapak ibu rauh saya nganggu telpon telpon aku jeneng pasar aku mulih mule patah ini tek tapi yang sing nilpon wong tanang lio guyang guyu karo mabat mabit wanten apa mabatan wong ito jilbape warna apa sehingga laki-laki berbuat jahat timbul penyakit di hatinya sampai melecehkan wanita terjadilah terjadilah kriminalisasi wanita itu kadang-kadang ya wanitanya sendiri sikapnya yang kemayu habis pakaiannya aja kadang merangsang sikapnya menantang laki-laki laki-laki menutup yang transparan tembus pandang kalau enggak gitu full press body bahasa inggrisnya the melevet and the mentek mentek bahasa yang diantara ngisor kelandung itu ngisor ini tembus sidrotul muntahal mulai aku lompon sering matur orang wadon itu kudus yang rapet anak wadon yang rapet ibarat jambu yang mentek ginyur dibuntel dikrokoti anak wadon itu dibuntel yang rapet dikrokoti apa mana codot-codot milenial jambu bosok bareng dikrokoti kok bok dalam teori kriminal p sama dengan n plus k peristiwa itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan p peristiwa n niat k kesempatan p sama dengan n plus k peristiwa terjadi karena adanya niat dan kesempatan banyak perempuan banyak wanita yang memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk melampiaskan niat jahatnya mudah-mudahan bisa dimengerti oleh para wanita halo kadang-kadang tampil di medsos saja kayak gayanya kayak gitu leh posting foto kalau lambini dimenyonyuk menyonyuk ilatih melet melet wanten apa mbak kentir ya kok jenom kadang wistu wakil endel nyebut anjel aku aku nak kerawuk rain wanita jahiliah orang kerasan mangon ngomah lueh kerasan neng toko lueh kerasan neng mal lueh kerasan neng pasar tinimbang neng omah wanten wangnya teko aku ngerti jil bapak ireng udah gak kerasan tinggal di rumah wang arisan acaranya jam setengah papat sore jam siji wisteko mbak kok cepet wisteko kok gasik mbak eh ngomah yang nganggur harap gelimbang gelimbung eh moga moga faham dilanjut ibu ngapun ironinya yang bikin wanita gak kerasan di rumah itu karena sudah tidak bangga menjadi ibu tidak bangga lagi menjadi istri padahal itu tugas utama wanita sebagai istri bagi suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya lah wanita jahilnya itu gak bangga jadi ibu gak bangga jadi istri sehingga dua orang yang di rumah kehilangan sosok yang sangat didambakan anak-anak kehilangan sosok ibu yang diharapkan suami kehilangan sosok istri yang diharapkan kalaupun di rumah ada istri hanya istri dalam status bukan istri dalam fungsi banyak wanita yang statusnya istri tapi tidak berfungsi maka laki-laki bingung menghadapi dua tipe wanita pertama wanita yang statusnya istri tapi tidak berfungsi kedua wanita yang statusnya bukan istri tapi sewaktu-waktu siap berfungsi yang paling menyedihkan adalah laki-laki yang istrinya tidak berfungsi mau cari lagi tidak berani bukan bukan hanya suami yang kehilangan anak-anak juga kehilangan ibu yang sangat didambakan padahal kalau pengen anaknya solih-solihah anak kita membutuhkan tiga ibu tidak cukup satu yuk seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya umuka ibumu kemudian siapa lagi umuka ibumu kemudian siapa lagi umuka ibumu ibunya berapa ibunya berapa kemudian siapa lagi ya Rasulullah abuka bapakmu bapaknya berapa ibunya berapa bapaknya berapa jadi kalau bapaknya satu ibunya siapa tiga ibu itu satu ibu kandung dua ibu susu tiga ibu guru dan itu harus bisa diperankan oleh seorang wanita wanita jahiliah termasuk jahiliah modern hanya mampu berperan menjadi satu ibu tidak mampu menjadi tiga ibu secara terpadu harusnya bisa menjadi tiga ibu ibu kandung yang ikhlas ibu susu yang tuntas ibu guru yang cerdas mendidik anak di usia emas agar hebat berprestasi dan berkualitas yang keplau halo 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 bu bu kanjeng nabi ibunya tiga terpisah dan semuanya manusia ibu kandungnya siti aminah ibu susunya halimatus sadiah ibu gurunya ummu ayman lah anak-anak sekarang ibunya juga tiga terpisah tapi yang dua bukan manusia ibu kandungnya siti ibu susunya sapi ibu gurunya tv sama wifi betul mulanya anakmu jadi yang menunggu ayo sekarang ibu harus bisa jadi ibu kandung yang ikhlas insyaallah ibu-ibu randu sari bisa amin amin ya rabbal ini kehebatan wanita mampu menjadi ibu kandung yang ikhlas sembilan bulan lebih berat hamil bahasa inggris demeteng wahnan ala wahnin kepayaan demi kepayaan derita di atas derita nembe hamil muda mawan pun muntah-muntah ke orang matua apa-apa orang muntah ini loro yang matubi lega orang matang apa-apa sakit aku minggu sakit kandungan semakin besar semakin berat gawe melumah ampek gawe mereng sesek gawe mengkurup remek dia orang kena diseleh lagi repot masak diseleh rampung centel meneh dan wanita mampu sembilan bulan lebih maka walaupun kelihatannya fisiknya lemah tapi wanita mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat saking kuatnya wanita sampai dipercaya Allah gembal salah satu alam ciptaan Allah namanya alam rahim ayo wang lanang naik rumong sekuat gembal alam kubur jahil wang wadun kuat sangking kuat nganti pabrik susu loro disonggo dewi gede gede pabrik nah wang lanang ini goondok loro cilik cilik jenjal bantuan manuk orang manuk orang kuat halo apa mana urusan anak wang lanang kalah total prestasi kalah total laki-laki punya apa sekarang wanita punya ayo wang lanang ngaku laki-laki sekarang punya ijazah oke wanita juga punya ijazah plus wajah 1 kosong laki-laki mengandalkan kelulusan wanita juga punya kelulusan plus kemulusan 2 kosong laki-laki menengah gak laki-laki mengandalkan keterampilan wanita sekarang juga punya keterampilan plus penampilan 3 kosong laki-laki mengandalkan keahlian skill wanita sekarang juga punya skill plus skill plus pentil 4 kosong ayo yang gak laki-laki punya prestasi wanita sekarang juga punya prestasi plus tubuh yang seksi 5 kosong tepuk tangan untuk wanita alas yang lanang rasa melok kalah lo memang tubuh wanita seksi dan lebih menarik kalau tubuh laki-laki gak menarik tapi mendorong cobi ada bocah wadon gede dati perawan bengi-bengi kok turun na pos jaga na gerdu dewean ijen rame yang rubung oke menarik jajal bocah lanang gede dati joko bengi-bengi turun dewean yang gerdu sepi paling yang rubung ya nyamuk orang menarik ibu susu wanita mampu haulaini kamilaini dua tahun laki-laki gak mampu soalnya orang metu nacan disedot nganggu desel orang metu nah ini perlu saya tekankan soal ibu susu anak-anak zaman dulu akhlaknya bagus-bagus karena ibu zaman dulu kalau ngasih asi ke anaknya sempurna dua tahun lebih malah anak zaman bihan kadang nganti was gede jah ngemi kelas 6 jah ngempeng pak lurah nganti saiki pak lurah ini boten saget mareni leh bu ibu-ibu sekarang boten punya bayi kadang cuma dikasih asi dua bulan tiga bulan habis itu dibelikan yang pabrian padahal itu olahan dari susu sapi banyak ibu-ibu yang ikut program sapi ni sasi anak disusuni susu sapi gede nge dadi anak anak uang seng ngurut leh ngomong anak uang ning nyusu sapi padahal ayo seki tak tekoi dijawab woy tak tekoi dijawab seng ngison jawab entuk mulih disik seng banter lain jawab kapan sampeyan semangat kulo nge semangat maki ngajini rodok dangu terus maki kulo bagi-bagi sarung rodok katah tapi yang sampe ngerasemangat ya sedelot woy ngapa ngenteni wong ngerasemangat semangat anak anak sapi anak kedus anak kebu anak uang bayi kok seorang ngerti anak ini anak sapi anak kedus anak kebu anak anak bekicot anak bekicot anak uang anak susu sapi untuk membesarkan pet pet ayo semangat susu sapi untuk membesarkan pet susu wadus untuk membesarkan cem susu kebu untuk membesarkan gut susu ibu untuk membesarkan ba kok bapak bayi bapak ini wadah baleni baleni kok ngapun ten pak lurang itu enak ini susu sapi untuk membesarkan pet susu wadus untuk membesarkan cem susu kebu untuk membesarkan gut susu ibu untuk membesarkan bah bayi bener lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet dia tidak berkembang dalam bahasa ibu tapi dibesarkan dengan bahasa lembu kalau sifatnya membantu gak apa-apa bu yang pokok tetap asih air susu makanya makanya yang leres indonesia mengundang orang tua wadun ibu yang aneh aneh yang umi mama bunda orang orang indonesia itu gak usah aneh aneh ngundang orang tua wadun ibu jadi pas disingkat asih air susu ibu saya panggilkan mama jadi ini asma air susu mama saya panggil mama asma halo saya panggil mana bunda asbun gayamu jauh umi 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 air susu umi disingkat asu orang dosari gaya kok manggil ke mama kamu di rumah ya jangan rewel mama kan mau tandur papamu juga nanti pulangnya sore habis papamu ngarit papamu sampai lupa itu di gandang ada teletong mundung belum dikeruin itu teletongnya sama papamu randusari randusari nanti kalau hujan jangan lupa ya karaknya dintasin woy si ibu yang benar woy yang pokok tetap asih lah kalau ibunya berhalangan misalnya sakit yang menurut dokter gak boleh mementili dan mengempengi bayinya ya disusukan ke orang lain bukan ke sapi lain susukan ke orang lain makanya dalam islam ada hukum rodok hukum dulur tunggal susu eh tunggal nyusu halo 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 bu bu ini murni 100% dikasih susu sapi tanpa dikei asih memang kita sehat kalau anak tonggomu kalau anak sehat peletik 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 orang mangkat malah bapak disundangi wong pedet kenyang tukura buddha libunit diselenti wong pedet ayo ngaji siapa ngomong persis gue ojo nyala ke wong salah mud wong tu ratang gong jawab sampe yang di paringi ini rumah kamu saya pantes pantesan apa bu ini rumah saya 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 rumah saya pantes pantesan saya pantes pantesan saya panggilan batu ini ini saya saya menyesa saya 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 fungsi untuk memantili halo dilanjut nah bapak ibu para jamaah ini apa yang gerjel-gerjel aku kuduti bawahnya aku ini masang panggung ini kita taruh panggung murah kemudian menjadi ibu guru yang cerdas iya pendidik anak itu ibu bukan bapak bapak itu cuma panitia peting keringan tanam saham seorang gagas anak seorang gagas kalah karuang wadon wanita ditinggal mati suami jadi janda punya anak kecil-kecil tiga yang dipikirkan apa anak gede ke anak minter ke anak laki-laki ditinggal mati istri jadi duda punya anak kecil-kecil tiga yang dipikirkan apa gue cuma ini mulanya aku gak pernah tertarik sama laki-laki anaknya luih rapi anaknya rondo dibangkan anaknya duda anaknya rondo ya rapi adusnya tertip pakaiannya tertip ngajinya tertip bisa mondok bareng uno sekolahnya tertip ya anaknya duda itu mikor kerebre bengkau ayo orang lanang yang berangkat kamu mau mówir ini uang nyatanya kelakuanmu yung unukui kok lo yuk ora ngulani urusan apa wai urusan apa wai dicekel wang laneng karo dicekel wang wadon luweh urib dicekel wang wadon wang dicekel wang laneng mati nuku dicekel wang wadon bisa urib kok mula kadang wang wadon lah ngomong gaya banget alah nguna wai kok mati kene tak ceklengkor aurep mboh pikiranmu ngenes monomodele kok yuk dikipi ye toh yg orang tok rampung gk rpdw infak kelilingi sampon yeh ayo Cobi anak-anak kita harus berkualitas karena bagaimana nasib Indonesia kedepan wajah Indonesia 20 tahun lagi 30 tahun lagi 50 tahun lagi jawabannya adalah anak-anak kita betul wajah Islam di Indonesia ini seperti apa jawabannya ya nanti anak-anak kita makanya akhir-akhir ini saya kalau ngaji lagi suka manggil anak-anak kecil terus tak gali potensinya tak ajak komunikasi terus kulajak tanglet ngeten kulakan solawatan konten sing kulakan ceramah kulakan pidato ngkulotang leti ngeten ngeten kulakan ngaji saya ingin menunjukkan kepada masyarakat seperti inilah anak-anak Indonesia saat ini ada yang prestasinya bagus tentu orangtua ya Allah muka-muka aku ada yang mengkritik apa Anwar Zahid saya ingin ngaji mengisi ngunung-ngunukui maaf mungkin dia ngelihat videonya nggak utuh kalau ngelihatnya dari awal saya menampilkan anak-anak itu sesudah ceramah satu jam lebih jadi kalau dianggap ngurangi waktu Insyaallah enggak karena saya komunikasi sama jamaah interaksi kayak gitu biasanya kalau ceramahnya udah lewat satu jam kadang satu jam 15 menit kayak ini kan udah satu jam 15 menit Hai lah rumah sama aku enggak waiki kan gua opo eh rumah kamu kan gua opo rumah bangsa munggu pantas-pantesan kayawekmu kiwaten genwing go pantes-pantesan kok iya Hai nah jadi kalau dibilang apa saya ke ceramah okeh lew interaksi karo jamaah mengcengengesan lululu lululu gak bahaya Ta komentarmu wilo gak bahaya ta saya nggak mau Zolim kepada panitia dan jamaah kalau misalnya durasi waktu ceramah saya satu jam terus yang 30 menit tak pakai interaksi dengan jamaah model ngonokui oh berarti saya salah ceramahnya telung puluh menit waktu ceramah satu jam lebih kok baru seperti itu atau misalnya saya dikasih waktu ceramah satu jam terus yang terus sambil solawatan lima kali, satu solawat lima menit satu solawat lima menit, jadi aku solawatan lima, berarti selawai menit ceramahku telung puluh lima menit kok ya orang ceramah kurang materi lho ya tau gue ngolor-ngolor waktu diisi nganggu solawatan terus solawatannya tau ngetek ke waktu terus kenapa saya gak solawatan ini tadi udah solawatan mulai awal sampai kesel ngemimil ngetek ni akura teko-teko lho ini solawatan kita mau jenangan bijak solawatan kita mau lho aku kok solawatan meneh saya diundang kesini untuk ceramah, untuk ngaji yang solawatan mereka yang kedua suara ku elek aku ini tak peksa-peksa malah waku gue yuk ke uang rawangun ini lo moh kok cek-cek tapi najan rawangun aku wani kok duet karo habib seh duet karo habib bidin aku wani liat duet karo ngini ngini ki moh terlalu rendah levelnya menurunkan harga diri aku gelem duet mesisan karo maestro ne seher ya kemania ya karo habib seh wani aku duet azahir ya karo habib bidin wani aku duet karo ngini ngini ki sorry ya kita gak level siapa ngomong gaya nih kayak tak samploh salon disana nginekin gono tupi yang aku kira iso kok ya dan ketutupan kok ya lengono jadi terus ada yang bilang gak ada manfaatnya lo kok gak ada manfaatnya kayak apa saya mencoba menampilkan dan menggali potensi dari anak-anak masyarakat akhirnya bisa mengambil pelajaran dari itu itu bagian dari dakwah cuman gue anggap awalnya di lok-lok nih saya kenyata nih okeh sing tiru sama di awal-awal dulu saya ceramah pakai malhab al-ngawuri ya saya mendobrak kayak gitu zaman rame-rame nih kul huwaele saya dikritik habis pak waktu itu kan saya masih nerima jadwal sendiri belum ada konco-konco yang nampak jadwal jadi ini orang-orang asisten tapi kokohnya apa asisten dari yang wanten sing rewangi kulau nampak jadwal seik nampak jadwal dewe wah kulau niku di wes pokoknya di lok-lok nih wang rakaru-karuan apaan war jahit kiai apa dagelan ngaji mencengengesan ngaji mencengengesan ngaji mencengguyen tok model niku nyatanya yang asalnya ngilok-ngilok malah datiru kok kalau saat ini majelis-majelis pengajian yang mampu menyedot jamaah dari semua kalangan yang model niku-niku itu ngomongnya kasar ngilok-ngilok kayak bahasa aku ketbian tuh aku ngomong kayak luwak garangan codot bekecil-bekecil ngomonganku ketbian nah saat ini yang ramai-ramai yang nganggup metode model ini gitu jajal kayak ceramah dikai bekecil ini orang hirotek wang jenengnya pengajian akbar pengajian umum tak boleh akbar kok boleh pengajian khusus nunggone pesantren saya beda ngaji di pesantren dengan ngaji di masyarakat kayak gini saya bahkan ngaji di kampus dengan ngaji di kampung gaya bahasan saya beda materi saya beda leh sama ngini kita ajak bahasa kampus orang cerita sampeyan mereka akademis sampeyan jemburis ayo coba anak-anak yang 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 coba anak-anak yang berani naik ke panggung siapa ayo coba ayo coba ayo itu kamu sini sayang kecil gak apa-apa ayo sini ayo sini nak ayo sini kamu terus sebentar nah itu batik itu sini nah itu dua eh kau si kau si tak ada lo eh si kau cilik cilik bocil-bocil diunggah kekab ayo sini kamu sebentar ini dulu ayo sini dulu kalim ayo eh kadang maaf ya saya ngomongnya sama anak-anak terkesan saya bentak-bentak itu karena apa saya kasih sok terapi sama dia saya ngelatih mentalnya anak-anak nah kalau dasarnya aku penyayang banget sama anak-anak nah orang-orang yang gak tau kadang wiyo puyan warjah itu ngawur anak kecil di bentak-bentak kayak gini kayak gini oh mereka gak tau jurus saya kok kamu harus siap di bentak-bentak kalau gak siap turun lagi hati-hati sini sayang sini nah dah sini mana tadi satunya tadi yang pakai baju batik tadi mana mana tadi sini nak sini nak sini kamu nanti mic-nya halo halo tes 1-2 cek 1-2 ada mantu ada mertua 1-2 aku sayang dia halo 1-2 I love you untuknya ayo kamu sini eh sini 1-2 3 ayo sini kamu sini nanti kalau abah nanya kamu jawabnya harus tegas ayo sini dengerin kalau ditanya sama abah kamu jawabnya harus tegas harus keras gak boleh lemes gak boleh loyo kalau gak tegas gak keras tak suruh turun lagi apa pengen anak Indonesia hebat anak Wonosobo keren ya siap dok gak buatan pareng golek konco kok malah kaya diceluk-celuk ayo kamu dulu yang kecil kamu dulu namanya siapa Puput 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 rumahnya mana lo kok gak tahu rumahnya si dadi ha si dadi si dadi yang keras Puput sekolahnya kelas berapa TKA kok masih TKA terus Puput naik kesini maunya Puput sendiri apa disuruh ibu sarung mangga sarung mangga berarti Puput naik kesini disuruh sarung mangga ya Puput enggak terus Puput mau apa disini mau nyanyi mau sholawatan mau ngaji mau apa sholawatan mau sholawatan emang Puput bisa sholawatan bisa coba yang keras Allahul kafi coba iya Allahul kafi Rabu nalkafi kosa dena kofi kaja dena kofi dikulik kofi kofa nalkafi wanikmal kofi Alhamdulillah udah dulu Puput kamu naik panggung pengen dapet sarung mangga enggak yang nyuruh siapa nak mama mama akhirnya ketauan kan mamaknya Puput namanya siapa yang lain Jim mamaknya Puput namanya siapa Alfiyati siapa Alfiyati panggilannya mama mama Alfiyati enggak siapa Mama Al walah mama dan nanti kalau Puput dapet sarung cap mangga mau dikasihkan siapa bapak mau dikasihkan bapak terus Puput ngomongnya gimana nanti ayo kalau enggak ngomong ya enggak tak kasih Puput ngomongnya gimana nanti ini pak tak kasih sarung mangga ini pak tak kasih sarung mangga terus ditanya bapaknya gini lah Puput dapet sarung mangga siapa dari mana ngaji oh pas dari ngaji yang ngasih siapa pak kiai siapa yang ngasih pak kiai pak kiai siapa pak kiai ini itu pak kiainya siapa namanya namanya siapa Buput namanya siapa yang ngasih sarung Arnawar Syahid orangnya mana ini Al-Al bocah sama ini kok diunggahnya ini usung mentolo ya Al-Al eh mamakmu cerawet enggak enggak mamakmu suka marah enggak enggak bener kamu enggak pernah dimarahi sama mamak enggak enggak bener pernah ayo pas itu mamakmu pernah ngomel enggak pernah sini 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 pas Puput lagi ngapain dimarahi sama mamak mainan pas mainan apa mainan pasir terus mamak marahnya gimana marahnya iya enggak tahu sembuh put put yaudah ini kita kasih sarung sarungnya cap apa mangga yang keras sarungnya cap apa cap angga ayo ngomong sarung cap mangga sarung cap mangga makasih ayo ngomong sejengan nyel keko al enggak sarung cap mangga makasih makasih yaudah kamu minta duit enggak minta enggak minta Hai yang lain diem minta berapa anak ngomonglah yaudah kalau nggak ngomong enggak takasih minta berapa berapa ya berapa ribu lima ribu Yaudah nah nih makasih 20.000 ini empat kali makasih orang enggak enggak Hai peng anaknya long enggak ngomong kurang kamu itu ya udah puput ya kamu pinter ya udah udah anaknya lo nggak ngomong kurang hanya kamu sini Hai kamu jangan kayak puput-puput masih kecil kamu harus yang keras kalau enggak keras tak suruh turun lagi itu puput masih kecil kamu namanya siapa Muhammad Mahfud Abdul Rahim Muhammad Mahfud Abdul Rahim yang keras rumahnya mana Bunggang Tanjung Anom Bunggal Tanjung Anom Bunggang Oh Bunggar ya guys kamu sekolahnya kelas berapa kelas Gangsal kelas Gangsal aku nanya-nya ke kamu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa kamu minta bahasa Indonesia apa nyungun bahasa Jawa Singpunti nganggum bahasa Indonesia ya udah panggilannya kamu siapa Mahfud Mahfud yang keras enggak usah pegang keras enggak usah pegang ini dilihat banyak orang kok pegang-pegang ini sudah sunat belum belum tuh kelas lima kok belum sunat Kenapa enggak Hai put terus kamu sunat kapan kelas nam Hai ketua enggak sedengah lot Hai udah kelas lima kok belum sunat kenapa kamu takut ya sunat pakai mik Hai akuras seneng aku bocah pelungkar-pelungker gini ganti sesatunya Hai kamu satunya duduk dulu kamu kamu tadi kan udah dibilang itu sama apa kalau ditanya yang keras tegas jangan pelungkar-pelungker Nah itu tadi anak-anak masih kecil puput lima lana ngoyo cewek kamu kalau pelungkar-pelungker tak suruh turun juga Hai namanya siapa kamu Ahmad Faik Asia Aditya panggilannya Aditya Aditya sekolahnya kelas berapa kelas satu MTS satu MTS nanti kalau mondok enggak kamu boten ngapa kok boten mondok Hai boten napa-napa Hai boten napa-napa yang boten napa-napa kok gak mondok mawon enggak penuh atau mondok wik makin naikpun lulus makin naikpun lulus apa MTS naikpun lulus MTS mondok enggak tenang Insyaallah oh kedusian seneng dolanan sama cita-citanya pengen jadi apa toh jaring enten 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 untuk meraih cita cita itu terus sakit ekon Ngoboh Nie Indrota secured Motok sarung mangga pidato sholawatan 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 emang suaramu penak jajal apa penak suaramu yang banter tapi yang penak di musik di musik malah kayak becak gembos aku ini alamati liane nasabih rapopo jajal yang banter sholatullah 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 sholat noch kehidupan sholatullah sholatullah 匙 tipil kulub apal enggak sing banter ayo Allahumma salli agak deket micnya ala sayyitina muhammadin tipil kulubi watawaiha walafiatil abdani wa syifaiha wa nuril absari watiyaiha wa ala alihi wa syubi wa salli nah kasih aplos ayo lagi nak suara kamu bagus sekarang nadanya lebih tinggi solawat yang lain apa yang kamu nyaman tapi nadanya agak lebih tinggi apa ayo alamati kok alamati ayo liane itu siiran itu yang solawat yang solawat bisa enggak kamu yang solawat ayo ayo gak apa-apa salawat nariah tapi nadanya yang tinggi ayo Allahumma kurang tinggi buatan kuat coba dicoba dicoba dulu ayo Allahumma kurang kurang tinggi satu nada lagi satu nada lagi lebih tinggi Allahumma takam takam ala sayyidina muhammad hati nilati tanah lubin wadu watang farijubil kurabu watu nalu watu kuda watu kada wadu watu nalu biro ibu wahusnul huwati miwayus tas kolom amu biwajil karim wala alihi wasofi fi kuli lamati wanafasim wanafasim biadati kuli maklumina kuat gitu kok nggak kuat kan kuat kamu Yaudah tak kasih sarung sarungnya cap apa mangga kamu tahu sarung cap mangga dari gimana coba YouTube YouTube berarti kamu tahu YouTube-nya Aba Anza apa namanya Anza channel Anza channel tepuk tangan yang tepuk tangan udah subscribe kamu udah subscribe belum Alhamdulillah terakhir yang kata kasih kamu udah tahu kenapa enggak subscribe lupa lupa-lupa teledek tiba-tiba itu tak kasih sarung tapi habis ini subscribe ayo sekarang syaratnya kamu sarung cap mangga sambil memberikan semangat untuk rakyat Palestina yang lagi dibantai sama Israel itu ayo kasih semangat ayo ayo kata-kata untuk sarung mangga dulu sarung mangga ayo sarung mangga selalu di dada sarung mangga selalu di dada masalah ngakoneng dada sarung mangga selalu dipakai di bawah perut sarung mangga selalu di dada Garuda di dadaku diulang sarung mangga sarung mangga sarung mangga dari Abah Anwar Zahid hahaha hahaha ya kami bergaya pakai sarung mangga nge-nge-nge bergaya pakai sarung mangga ayo 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 nge-nge-nge sponsornya ayo sponsor no bersama sarung mangga mendukung perjuangan rakyat Palestina ayo bareng bersama sarung mangga membela tanah air Palestina yuk tanah air ke Indonesia yuk membela tanah air Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina ayo baleni ampun doa doa bersama sarung mangga bersama sarung mangga membela tanah air Indonesia membela tanah air Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina mendukung kemerdekaan tanah air Palestina merdeka palestina merdeka palestina merdeka palestina merdeka piro piro 300 lo wongono yang jaluk ngeregani 300 enggak kurang puas yuk satu saya yih bapak 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 yuk kamu eh pinter ya ayo kamu pelungker-pelungker meneh tak uncal keirono harap ngapa sampe an pidato apa adhan apa kori adhan apa kori apa pidato buatan sahabat leh terus munggah harap ngapa sampe an enang nyanyi nyanyi insyaallah ayo nyanyi ayo gak bapak ayo 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 cepet nak senantainya kelo ayo nyanyi nak ayo ayo yang lain yang lain siapa yang lain kamu mau apa sayang mau apa adhan ayo sini ayo ganti kamu yang adhan buanter ayo ayo sung buanter sung buanter 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 allahu akbar allahu akbar eh duduk dulu kamu allahu akbar allahu akbar asyadu an la ilaha illallah ayo langsung hayo ala sholat hayo ala sholat hayo ala sholat langsung allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah cepet tangan ayo ayo salawatan salawatan kamu hafal salawat apa salawat jibril salawat jibril salallahu ayo banter salallahu ala muhammad terus salallahu alaihi wasalam salallahu salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam nah terus lagi rap eh kalau anta 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 shamsun ga mana ayo anta shamsun anta badro anta nuru faq nurin anta ibsiru wabawai antamisma khusus ya weh siapa-apa kamu ngedek nih suara nih kamu namanya siapa Aldebaran Julio Pratikta waduh Aldebaran Julio Pratikta mbah 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 kakongmu suara nih Haryanto mbah kakong Haryanto bapakmu Yuli Suprianto Yuli Suprianto kamu Aldebaran Julio Pratikta aku sampai bingung ke malaikatmu karena kero kamu cita-citanya pengen jadi apa nanti nak coba kiai ngapa kamu kok pengen jadi kiai pengen pengen apa pengen pinter dakwah pengen pinter dakwah jadi nanti kalau kamu sudah jadi kiai pengen bisa dakwah kemana-mana resikonya berat loh dakwah gak apa-apa terus kalau sudah bisa dakwah kamu pengennya kayak apa nanti pengennya membanggakan orang tua oh pengen membanggakan orang tua berungu weh ngonek weh kan malah mengisin-ngisinkan orang tua kamu pengen membanggakan orang tua iya nak yo pinter sekolah yang pinter yang rajin ya nak ya ayo nak kasih sarong cap manga udah ayo kata-kata untuk sarong manga sarong nyaman sarong manga nyaman dipakai sarong manga nyaman dipakai nyaman juga dipelorot nyaman dipakai yaudah hmm tak kasih nah ini udah ini satunya ini kasihkan kasihkan koncomu kaya ditakonnya pelungkar-pelungkar kasihkan kaya yaudah wes ya wes pinter eh udah ya udah eh udah tampon ini jam papat ini jenengkan jarang sholat tuh hur eh lain kali yang berani anak Indonesia itu harus pemberani jangan pelungkar-pelungkar anak Indonesia kok pelungkar-pelungkar yaudah pulau nyonpang apunten sangat wes mugungu kabeh belajar datu setiang sae es tewes tu datu setiang ngenggang sae belajar datu setiang ngenggang mulio es tewes tu mulion donyo akhirate al-fatiha ma'udhu billahi minasyaitanirajimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim imaniki yamid din iya ka na'ubudu wa iya ka nasta'im ihdinas syiratul masta'im syiratul ladhin anamta anayhim ghayril maghubi anayhim walabdallin rabbik firli wal walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu ta'baraka wa ta'ala angkoli sohabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jama'ana jaman marhumah wa tafarruqana min ba'andihi tafarruqan ma'asuma Allahumma inna nas'aluka husnal muhabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa kuduwatina wa uswatina wa kurrati ayunina Allahumma Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim indonesiana wa sallim akhiratana wa la tu salib waqtana zaai imanana wa la tu salib alaina man la ya khawfuka wa la yarhamuna wa rzuqna khaira ya dunya wa la khirahinna ka ala kulisya ingudir wa bil ijabati jadil Allahumma la tada'alana fi majlisina hadha zamban ila gufartah wa la hamman ila farajatah wa la karban ila nefastah wa la iban ila satartah wa la maribhan ila syafaytah wa la jahilan ila alamtah wa la dholan ila hadaytah wa la mu'ansiran ila yasartah wa la makusudan ila husultah wa la du'aan ila stajabatah wa la faqiran ila agnaytah wa la dainan ila adaytah wa la hajatan min hawa'ijid dini wal dunya wal akhirat ila qadaytah wa yasartah yasir umurana ya Allah wa syarah sudurana wa khatim di salihati amalana Allahumma asin naqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khijid dunya wa azabin lakhirah Rabbana adina fi dunya hasana wa fina khirati hasana dan waqin azabannar waqin azabannar waqin azabannar wa adakhiruna aljannata ma'al-abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffari halimu ya sattari ya rabbal alamin sasallahu anna Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam maa huwa ahlu fadlu subhanarabbika rabbi al-razzati amma yasifun wasalamun alal mursanin walhamdu lillahi rabbil alamin setiap lepatnya bangabuntan subhanakullahumma bihamdika asyadu la ilaha illa anta astagfiru kawatu bilaik wafakanallah wa iyakum lima ya hibuh wa yardah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.